Kita akan memperbaharui informasi mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Oknum Pas Pampres. Sudah ada rekan kami Hijul Akbar yang berada di lokasi di Tangerang. Silahkan Hijul. Selamat siang prima. Saat ini kami berada di depan toko kosmetik. Ini merupakan lokasi tempat bekerja dari Almarhum Imam Masgur. Ini korban penganiayaan oleh 3 Oknum TNI. Ini tepatnya berada di Jalan Sandratek, Kelurahan Rempoa, Ciputat Timur, Tanggerang Selatan. Pemirsa memang untuk lokasi saat ini sudah tertutup. Nah kami akan coba untuk mewawancarai. Ini salah satu warga yang memang berada di lokasi ini pada saat Imam Masgur ini didatangi 3 orang Oknum TNI. Halo selamat siang Pak. Ya siang Pak. Pak namanya siapa Pak? Nama saya Agus. Pak Agus, kita wawancara sebentar boleh ya? Ya. Pak Agus bisa diri sebentar Pak? Ya. Pak Agus mungkin bisa diceritakan nih kepada kami. Ini kronologi pada saat penculikan Imam Masgur ini terjadi di lokasi ini? Itu kejadian waktu sore hari ya pas mau menjelang maghrib. Jadi keadaan itu, waktu itu saya ada di atas. Ada di atas, di sini rame-rame. Pas saya lari dari atas itu, anak-anak langsung memiting yang dari pemuda itu. Jadi ada yang datang itu, ada salah satu yang datang masuk ke toko kosmetik ini Pak ya? Itu dia langsung apa? Langsung bikin keributan? Langsung meriksa, terus nyeret-nyeret si imam. Nyeret si imam, langsung si imam ini teriak. Rampok, rampok. Anak-anak langsung bergerak, berlari. Langsung ribut tuh, sempat rame sama yang anak pemuda itu. Nah akhirnya dari yang dua itu, dua pemuda itu datang lagi. Saya anggota, mengaku begitu. Setelah rame itu ada datang lagi dua orang gitu ya? Dua orang, terus stop. Anak-anak stop, memukulinnya. Akhirnya si imam ini langsung diseret ke mobil. Anak-anak cuma hanya liatin aja, karena orang itu anggota. Jadi setelah dua orang itu datang lagi ke toko ini, mengaku sebagai anggota? Anggota. Terus anak-anak bilang, lu belain lu memusuh negara. Gitu. Nah itu baru warga sini berhenti membela imam begitu ya? Berhenti langsung ngeliat si imam ini diseret-seret. Iya, seret ke mobil. Anak-anak gak ada yang bisa ngapa-apain, karena anggota, dia udah mengaku anggota gitu. Itu sempat ditunjukkan kartu anggota atau surat-surat tugas begitu Pak? Kalau kartu anggota itu gak ditunjukin. Karena dia udah mengaku anggota, mungkin langsung spontan anak-anak langsung percaya aja. Langsung percaya. Nah itu langsung, ini untuk warga sini sempat mendengar gak informasi soal imam setelah kejadian penculikan itu terjadi? Udah gak dengar apa-apa lagi. Dia langsung diseret ke mobil, terus anak-anak udah. Ya seperti biasa. Pak, ini kami juga ingin tahu, ini kesarian dari imam maskur ini cukup mengenal begitu Pak dengan bapak, kemudian warga sekitar sini? Kalau imam dia sosok yang punya sifat yang bergaul sama anak-anak. Dan juga dia kalau ada rejeki juga suka memberi. Membira anak-anak seperti hari Jumat berkah nih. Si imam beli nasi padang misalnya tujuh bungkus. Anak-anak dikasihin, yang pada markir itu dikasih-kasihin. Sering berbagi begitu Pak ya? Ya, sering berbagi. Kalau buat pribadinya dia sih bagus. Yang aneh-aneh gak ada. Orangnya juga baik kok. Suka bergaul. Baik, terima kasih Pak Agus atas keterangannya. Ya Pak Mirsa, tadi sesuai dengan keterangan salah satu warga di sini, ini Pak Agus. Ini mengatakan tadi bahwasannya ada satu orang yang datang terlebih dahulu ke toko kosmetik ini, lalu berusaha untuk membawa imam maskur. Kemudian setelah ramai banyak warga yang ke tempat ini juga terjadi keributan, barulah dua orang lagi dari kendaraan yang terparkir di pinggir jalan Ciputa Timur ini, kemudian mengaku sebagai anggota seperti itu. Terima kasih. 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 Terima kasih.